Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program toksio inspiratif. Ini dia Bincang Saati. Ya pemirsa, saya mewakili tim dari Bincang Saati Daya TV ingin mengucapkan selamat hari raya nyepi bagi anda yang merayakan ya. Nah kalau kita ngomongin tentang kesehatan, entah di hari raya atau hari yang biasa-biasa, salah satu penunjang kesehatan kita adalah kaki. Ya iyalah ya, kita mau jalan kerja, kita mau jalan kemana, ngelakuin apa, beraktifitas, pasti membutuhkan kaki seperti itu. Nah penting banget fungsi dari kaki, tapi ada banyak sekali gangguan kesehatan yang bisa mengganggu kesehatan kaki kita. Salah satunya adalah varises. Mungkin anda sering lihat ya, kayak, eh itu orang kakinya kenapa ya kok kayak uratnya, ototnya kok kayak keluar-keluar gitu. Itu kayak apa yang dirasakan gitu kayak, aduh itu sakit gak ya gitu ya. Terus kenapa sih kok bisa muncul seperti itu, itu kayak apa ya, ibaratnya itu kayak bisa pecah gak sih gitu ya. Itu kan serem banget ya seperti itu. Nah sebenarnya pasti banyak yang bertanya-tanya, penyebabnya apa ya? Terus kalau udah mengalami varises, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi varises? Sembilan topik yang akan kita bahas hari ini, kita akan membahas seputar varises. Nah sebelumnya kita akan membahas lebih dahulu mitos fakta seputar varises ya. Kita lihat yang pertama. Kaki ditekuk setelah olahraga sebabkan varises. Ini sering banget, jujur waktu SMP atau SMA gitu dulu kalau gak salah ya. Itu selalu kita habis kayak lari gitu ya, terus habis kayak apalah gitu, ngelakuin olahraga dan lain sebagainya. Terus selalu diingetin, gak tau ya lupa sama gurunya atau sama teman-teman sebaya gitu ya, teman-teman kelas. Bilangnya, eh kalau habis lari, habis gini-gini segala macem, habis beraktivitas lah ya gitu ya. Jangan langsung ditekuk kakinya. Kenapa? Kayak kalau orang habis olahraga kan berarti kayak otot, saraf, segala macem itu kan masih agak tegang lah sebetulnya. Ada lumayan tensionnya itu agak tinggi gitu ya. Tapi ketika ditekuk, nah takutnya, takutnya, ini pikiran orang awam ya pemirsa ya. Jadi kayak dia akan ada sumbatan, terus dia akan kayak jadi membesar. Seperti itu mulu darah dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian ketika setelah olahraga, kaki ditekuk, ini bisa menyebabkan varises? Karena ini sebenarnya banyak banget orang berpikir demikian. Nanti akan kita bahas dengan dokternya, apakah ini fakta gitu ya, beneran fakta atau mitos belaka. Oke, kita lanjut yang kedua, pemirsa ya. Olahraga akan memperburuk varises. Kalau tadi di poin pertama, mitos faktanya adalah ketika habis olahraga, kaki ditekuk, bisa menyebabkan varises. Nah, sekarang kalau kondisinya, orang udah ada varises nih, tapi di satu sisi gini. Olahraga itu kan baik ya untuk kesehatan, betul ya. Untuk kita sehat, untuk kita fit, bugar, dan segala macem. Tapi, gimana kondisinya? Ada exception nggak kalau orang mau berolahraga, tapi kondisinya adalah orang ini punya riwayat atau sedang mengalami varises. Salah satu olahraga yang paling simple adalah jogging atau berlari seperti di gambar ini gitu ya. Tapi, apa jadinya ketika orang mau sehat dengan jogging, dengan berolahraga jogging atau lari pagi dan lain sebagainya, dengan kondisi bahwa orang ini mengalami varises. Nah, sementara yang paling banyak bekerja adalah kaki ya. Jadi, kayak menopang berat badan dari tubuh orang tersebut. Nah, apakah ada hubungannya ketika orang mengalami varises dan berolahraga, varisesnya akan bertambah buruk? Atau sebenarnya, ini salah satu cara untuk healing ya, untuk menyembuhkan proses recovery dari si varises ini sendiri. Oke, kita lanjut yang ketiga, menurut saya. Menyilangkan kaki menyebabkan varises. Nah, ini sering banget ya. Ini nggak tahu ya, ini satu posisi yang nyaman ya. Kalau kita lagi duduk, entah lagi ngobrol sama teman, entah lagi ngapa-ngapain, meeting dan lain sebagainya. Itu enak banget kalau kita menyilangkan kaki. Di satu sisi mungkin agak rasa nyaman gitu ya. Tapi, apakah ada efek yang mungkin, kan orang bilangnya, oh kalau disilangkan nanti begini, begitu dan lain sebagainya. Nah, kalau hubungannya dengan varises, apakah ketika kaki disilangkan, kan berarti salah kondisinya adalah ada satu kaki yang di atas pasti ya. Yang di atas itu kayak pembuluh darahnya kan agak kecempet gitu kan gitu ya. Seperti itu. Nah, apakah ini bisa menyebabkan varises, tapi kan kayak orang kalau duduk bersilang kan kayaknya nggak nyampe sejam dua jam ya, pasti ada pegelnya. Tapi, nggak tahu juga nanti akan kita bahas. Ada efek nggak sih antara menyilangkan kaki dengan menyebabkan varises. Oke, kita lanjut yang keempat menurut saya. Varises adalah tanda penuaan. Well, setiap orang pasti akan mengalami proses aging, betul ya. Karena proses degeneratif, sistem metabolik tubuh menurun dan lain sebagainya. Nah, ketika orang mengalami proses aging, penuaan gitu ya, banyak sih maksudnya ke kinerja tubuh kita, organ tubuh kita pasti akan menurun. Nah, salah satunya orang selalu berpikir bahwa varises ini adalah salah satu dampak natural dari yang namanya proses aging atau proses penuaan. Karena mungkin gini, kasusnya yang sering kita temui adalah, kebetulan nih kalau saya pemeriksa ya, kebetulan juga saya melihat banyak orang yang mengalami varises itu udah usianya kayak 40 plus gitu atau 50 plus seperti itu. Tapi, nggak tahu juga mungkin Anda pernah melihat orang-orang yang bahkan under 30 juga mereka udah mengalami varises ini sendiri. Nah, ada hubungan nggak sih antara varises dengan proses aging atau penuaan seseorang? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir menurut saya. Paling banyak dialami oleh wanita, nggak tahu ya mungkin ada hubungan nggak sih, relate nggak antara varises dengan wanita? Mungkin gini, kan kaki ya, jadi kaki itu kerjanya berat kalau salah satunya adalah ketika wanita itu memakai high heel, betul nggak sih? High heel looks good gitu ya, secara estetik, secara looks itu bagus buat perempuan. Tapi, being beautiful is painful gitu ya. Kadang-kadang untuk looks good, itu harus sedikit ada pengorbanan ya, sacrifice dengan cara memakai high heel. Nah, mungkin ketika terjadi varises, itu gara-gara efek pemakaian high heel yang terlalu lama. Tapi, nggak tahu juga ya, karena kita masih membahas ini mitos atau fakta. Oke, itu tadi beberapa mitos-fakta seputar varises dan kami akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, tadi di segment sebelumnya, kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar varises. Nah, untuk membahasnya ini beneran fakta atau mitos belakang supaya pengetahuan kita benar gitu ya, nggak terjerumuskan dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, untuk membahasnya terhadir bersama kami di Studio Bincang Saati, ada Dr. Marolo Pardede, SPBT, KVK, MH, dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi, Dr. Marolo, apa kabar dok? Selamat pagi. Sehat ya dok ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Udah, hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin kita sering lihat dan orang yang tidak mengalami agak kayak kepikiran, aduh dari looknya aja udah mengerikan ya, kayak berotot, berurat, keluar-keluar gitu ya. Nah, yang selalu jadi pertanyaan itu sakit atau nggak ya? Nanti akan kita bahas ya, kita bahas terlebih dahulu mitos faktanya. Yang pertama nih, kalau kita habis olahraga, ini biasa, ini kebetulan personal experience saya juga gitu. Dulu waktu sekolah sering banget, ketika habis lari lah apa segala macem katanya, eh jangan langsung ditekuk kakinya, nanti bisa varises. Dan kita kan sebagai anak-anak remaja waktu itu kayak, aduh serem banget varises itu kan kayak, uuh gitu. Bener nggak sih kalau habis olahraga, kaki ditekuk, kalau pikiran kita kan, oh lagi tegang-tegangnya, lagi tension gitu kan, sisi pembulu darah, urat, dan lain sebagainya, terus ditekuk. Kayak ada yang kesumbat, akhirnya kayak balon, ibarat balon ditutup terus dikasih air kan, itu bener nggak sih dok? Ya, betul. Memang sehabis olahraga kan tuh, darah mengalir ke kaki, biasanya alirannya lebih banyak. Karena alirannya lebih banyak, begitu kita tekuk, maka aliran darah balik dari kaki menuju ke jantung itu terhambat. Makanya betul, itu akan menyebabkan bertambah beratnya varises, karena aliran tidak lancar, bener, seperti balon ditiup, makin lama makin besar, makin besar, dan rusak pembulu darahnya. Aduh, berarti bener ya ini ya? Betul. Ya ampun, berarti nih pemirsa ya, kalau Anda habis beraktivitas, berolahraga, yang banyak menggunakan aktivitas kaki atau gerakan kaki Anda, jangan langsung ditekuk. Biarkan agak calming dulu, gitu ya, pendinginannya, biar relax dulu, baru boleh ditekuk gitu ya dok ya. Ya, stretching ya, diluruskan. Betul, betul, betul ya. Aduh, ini terjawab ya, ini dari dulu kita bertanya-tanya terjawab nih dok ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Nah, kalau orang sudah dengan riwayat varises gitu ya, atau mungkin masih ada bibit-bibitnya gitu, atau mungkin bahkan sama sekali nggak ada bibit varises gitu. Olahraga itu bisa memperburuk kondisi varises nggak sih? Yang akhirnya mungkin sudah ada kayak munculnya dikit, terus abis itu orang jogging gitu ya. Itu bisa nggak lebih, karena mungkin tekanannya gitu ya, tekanan menopang beban tubuh kita, akhirnya varisesnya bisa jadi lebih buruk. Betul nggak? Oke, sebelum kesana bisa saya jelaskan dulu, mekanisme varises ya. Varises itu kan sebenarnya pembuluran katup yang di venanya jebol, ya. Karena tingginya tekanan di pembuluran vena. Nah, pada kapan sih kita bisa meringankan tugas vena ini pertama? Kalau alirnya lancar, tidak ditekuk ya. Terus, bila kita istirahat, kaki jangan, kondisi stagnan, aktif bergerak. Terus yang pertama, yang kemudian adalah darah kembali dari kaki menuju ke jantung itu sebagian besar oleh kerja pompa otot. Jadi, begitu kita bergerak, otot itu akan berkontraksi, dia akan menekan vena, darah mengalir ke atas. Nah, jadi kalau orang yang jarang berolahraga, itu ototnya kecil, maka daya pompanya juga akan berkurang. Makanya sangat dianjurkan bila belum terkena varises untuk berolahraga supaya otot-ototnya kuat. Oh, justru harus berolahraga ya, supaya ototnya kuat. Jadi, kayak udah diadaptasi bahwa ada pergerakan gitu ya, gak cuman statis, diem, stagnan gitu ya. Ya, betul. Oke, itu pemirsa ya, jadi kalau gak mau varises, aktif berolahraga, jangan jadi orang magar. Kan pandemi banyak ini sedentary lifestyle, dong. Ya, betul, banyak banget. Kaum-kaum rebahan ya, kaum PW ya. Harus dicatat pemirsa ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, dok. Menyelangkan kaki, nah ini kan posisi, sorry ya, gini, ini kan enak banget tuh, dok ya. Maksudnya itu nyaman gitu ya. Tapi, di satu sisi katanya bisa menyebabkan varises. Kalau nalarnya kita orang awam, sama halnya dengan yang tadi, poin pertama gitu ya. Abis lelarga ditekuk. Ditekuk kan berarti ada kayak penyumbatan. Nah, kalau disilangkan juga bisa terjadi gak sih, dok? Atau gimana? Ya, betul. Intinya adalah bagaimana supaya tidak terkena varises, kita harus membuat aliran darinya lancar. Lancar itu bagaimana? Posinya lurus, terus aktif pompa ototnya bergerak. Jadi, kalau kita duduk saja sebenarnya, duduk diam begini saja itu sudah membuat alirannya sedikit stagnan. Oh, karena ada belokan gini ya? Ya, karena ototnya tidak bekerja. Oke, oke. Nah, apalagi kalau dia disilangkan. Justru, tekanan di dalam pembuluh darah venanya makin tinggi, gampang sekali terjadi peningkatan tekanan dan pelebaran pembuluh darah venanya jadi varises yang terlihat betul itu. Betul ya. Oke, nah ini kebetulan ngomongin silang, ada juga sering kita kalau duduk ya bersila. Nah, itu kan kadang-kadang mulai kerasa agak kesemutan gitu ya. Itu juga kondisinya di luar kesemutan itu sendiri, itu ada penyumbatan juga gak sih di pembuluh darah? Ya, tadi balik lagi bagaimana kita menjaga supaya aliran darah venanya itu lancar, tanpa hambatan, ya usahakan kondisinya lurus. Walaupun untuk beberapa kondisi ya gak masalah kita untuk bersila waktu ada aktivitas ya segala macam ya jangan terlalu lama sih. Kalau dia diulang setiap hari, setiap saat, bekerja seperti terus ya itu yang faktor risikonya makin memperberat kondisi varises dan kemungkinan terjadinya cukup tinggi. Oke, kalaupun mungkin ada aktivitas yang harus bersila atau menyilangkan gitu ya, jangan lupa untuk stretching sebentar lah ya, lurusin gitu ya. Bergerak di sekitar lokasi untuk beberapa saat. Biar pembuluh darahnya makin lancar ya gak? Ya, ototnya bekerja. Ototnya bekerja. Ah, nah itu dia. Ini catatan banget ya untuk yang agak rebahan. Oke dok, lanjut. Yang nomor empat. Varises adalah tanda penuhan. Kebetulan, kebetulan mungkin banyak orang yang melihat orang yang mengalami varises. Kebetulan ya, ini bukan judging ya. Kita gak ambil pukul rata. Rata-rata udah mulai menuju ke ya mungkin 30+, 40+, 50+, seperti itu. Nah, ada hubungan gak sih antara proses aging, proses penuhan seseorang dengan risiko lebih besar mengalami varises. Jadi untuk anak-anak yang under 30, yang masih muda, remaja, itu kayaknya gak mungkin deh kena varises. Atau sebenarnya semua range usia juga bisa mengalami varises. Oke, karena varises itu adalah suatu kerusakan anatomi, maka jika orang udah aging pasti ada kecenderungan jaringannya menjadi lebih gak kuat ketimbang waktu dia masih muda. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang muda justru terkena varises tadi. Yang hidup-hidupnya sedentari, jarang bergerak, ototnya kecil. Dan kalau misalnya kerja duduk doang atau berdiri doang, itu gampang sekali varises. Kalau orang tua cuma diaktif ya, ototnya besar, maksudnya aktif bergerak, itu dapat terhindar dari varises. Jadi tidak musti orang tua harus terkena varises. Oke, maksudnya orang dengan lansia memang karena proses aging, degeneratif, pasti berisiko. Berisiko. Tapi bukan berarti yang muda-muda juga tidak... Terhindar dari risiko itu. Pasti ada juga. Tadi yang menarik tuh, kalau yang duduk, oke lah tadi kan kita sudah dibahas duduk karena dia ada hambatan gitu ya saluran pembeludarannya. Nah tadi bilang, risikonya pada orang yang kerjanya berdiri gitu. Yes. Berdiri kan lurus dok, dia nggak ada hambatan. Gimana tuh, jadi agak berkebalik atau gimana dok? Iya, problemnya itu tadi kan pompa ototnya tidak bekerja. Jadi orang yang berdiri terus, posisi straight, itu ototnya cenderung diam, berkontraksi, tidak ngapa-ngapain, aliran darahnya cenderung, nggak lancar. Karena kalau kita googling misalnya, itu cari aja muscle pump, bagaimana otot di kaki itu akan memompa darah di vena menuju kembali ke jantung, itu kalau dia bergerak. Jadi, kalau orang yang berdiri saja, itu cenderung tidak bergerak dan itu yang bahaya. Sama seperti orang yang high heels. High heels itu, pompa ototnya kan relatif tidak sebesar gerakannya kalau dia pakai flat shoes. Ya, jadi mungkin pompa-nya berkurang sampai dengan 40 persen misalnya ya. Nah, itu kemungkinan terjadi varices juga cukup tinggi pada orang yang menggunakan high heels. Nah, itu nanti poin kita kelima kita bahas ya dok ya. Tapi yang menarik itu yang berdiri, pekerjaan berdiri. Jadi gini, kan banyak pekerjaan berdiri ya, let's say kayak teler di bank gitu ya, atau yang lain-lain. Tapi kalau berdiri sih nggak apa-apa, yang penting ada gerakan gitu ya. Ada gerakan. Yang jadi kayak, pertanyaan itu kayak, kayaknya di Eropa itu kan di Inggris, itu yang penjaga di Istanbul itu kan gini terus ya. Itu juga beresiko berarti ya. Beresiko. Oke, berarti banyak pekerjaan ya, yang berdiri boleh tapi harus ada gerakan gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Paling banyak dialami wanita, tadi sempat di mention, high heels. Ya high heels dipakai sama wanita ya, nggak sama laki-laki kan. Ada juga sih. Ada juga sih gitu ya. Beberapa mungkin untuk pekerjaan profesional gitu ya. Nah, kalau untuk wanita, apakah memang gara-gara high heels-nya, atau mungkin secara genetik, secara hormonal, mereka lebih rentan mengalami varices atau gimana? Oke. Ros, wanita memang mempunyai kemungkinan kecenderungan lebih tinggi. Kenapa? Karena wanita hamil dan melahirkan. Posisi dia hamil saja, itu terjadi penekanan vena di perut oleh bayi ya, itu meningkatkan tekanan di venanya. Makanya di kakinya cenderung lebih tinggi tekanan, gampang terjadi varices. Apalagi ditambah dengan high heels misalnya. Makanya wanita itu lebih mempunyai kecenderungan untuk terjadi varices, memang benar. Oh, oke oke. Memang kalau kita pikirnya hanya gara-gara high heels, salah ya? Ya. Ya betul sih salah satunya. Salah satunya. Bisa. Memperberat, ditambah lagi dengan dia hamil dan melahirkan. Itu makin memperberat kemungkinan terjadi varices. Tapi kalau untuk wanita-wanita yang kayak, ya let's say belum hamil, belum melahirkan, mereka nggak pernah pakai high heels, pakainya flat shoes. Masih relatif aman dong? Relatif lebih aman. Relatif lebih aman. Ketimbang yang tadi. Faktor risikonya kan berkurang dua. Oke, itu aman ya. Kecuali si wanita ini udah belum lahiran, belum hamil, pakai flat shoes, olahraga kakinya ditakuk. Oke sama aja ya dok ya. Iya, betul. Pokoknya harus menghindari hal-hal yang tadi ya. Oke, thank you dok. Sudah terjawab, minta sefaktanya nanti kita kulik lebih mendalam tentang varices di segmen selanjutnya ya. Siap. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya di 021-290-3214 atau DM Instagram kami. di Addive Emery. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara yang tepat untuk menangani kaki yang mengalami varices. Nah kalau Anda mengalami gitu ya, atau ada pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3214 atau DM Instagram kami di Addive Family. Kita masih bersama dengan Dr. Marolop, Pardede, SP, BTK, VK, MH, dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular dari rumah sakit IMC Cikarang. Oke dokter Marolop, kita lanjut lagi. Varices, tadi udah sempat disinggung sedikit sih tentang varices, tapi mungkin bisa lebih dikulik lebih mendalam lagi. Varices ini apa kan orang taunya cuma otot yang nyembul gitu ya, muncul. Itu kata orang awam gitu ya. Varices ini apa, kondisi yang seperti apa, dan apa yang menyebabkan? Oke, balik lagi ke tadi. Varices itu adalah suatu kerusakan pembul darah vena akibat jebolnya, katup-katupnya. Kalau kita lihat memang pembul darah itu kan ada dua jenis, arteri dan vena. Arteri itu yang membawa darah bersih, yang berisi nutrisi dan oksigen, yang ke jaringan, kemudian dipakai oksigennya, nutrisinya, balik ke jantung, itu melalui pembul darah vena. Vena itu karena alirannya melawan gravitasi, dia harus ada katup, supaya mengalir dan tidak jatuh kembali, ibaratnya begitu lah ya. Oh, ada yang menahan. Menahan, iya ya menahan. Nah, pada orang yang varices, itu katupnya yang jebol. Karena katupnya jebol, itu seperti... Lost ya gitu? Iya, jebol, aliran darahnya tidak lancar, kayak bolak-balik, dari pembul darah dalam mengalir keluar, sehingga tekanan di permukaan kulitnya menjadi tinggi, pelebaran, jadilah varices. Hmm, oke, oke. Karena katup-katupnya ini yang jebol. Oke, katup bisa jebol itu biasanya karena apa sih dok? Banyak faktor. Pertama tadi, memang tekanan di venanya tinggi pada orang yang tidak bergerak, atau yang obeys, atau yang tadi selalu ditekuk ya, terus pakai high heels, pada wanita yang sedang hamil. Nah, itu intinya penekanan ini menyebabkan tekanan venanya tinggi, venanya melebar, katupnya jebol. Seperti balon, begitu kita tiup, kita kempesin lagi kan dia tetap melar. Iya. Sama seperti vena, begitu dia udah melebar, rusak, katupnya akan tetap jebol, walaupun kita atur supaya dia tekannya menjadi lebih lancar. Misalnya, kita tidur, kita naikkan kaki, itu kan besoknya agak kempes. Oh. Kakinya kempes ya. Yang varises itu ya? Iya, kan dia walaupun dia sudah kempes, tapi si vennya udah gede. Jadi begitu dia beraktifitas, tidak banyak bergerak lagi, makin tinggi tekanannya makin lama, makin jebol. Sudah kendor ya? Sudah kendor, ya sama seperti balon. Begitu ditiup, kita kempeskan tetap melar. Berarti kalau tidur kakinya diangkat, itu manipulatif aja sementara ya? Manipulatif sementara. Karena keluhannya kan memang orang varises itu pada tahap awal, tahap dini, pegel dan bengkak. Pegel sehabis pulang itu minta dipejitin sama pasangannya. Terus begitu keluar dari syusnya, kaki itu ada cetakan di sepatu. Nah itu kemungkinan besar sudah grade-grade awal dari varises. Gimana dok, cetakan ada bentuk sepatu di kakinya? Iya, begitu kita lepaskan dia gendut nih kakinya, lebar karena udem kalau kita bilang ya. Nah itu karena venanya jebol, rusak, maka aliran darah tidak lancar mengalir. Banyak cairan menumpuk di kaki. Makanya begitu kita pulang kerja, lepas dari sepatu, itu agak susah lagi masukinnya. Karena udah besar. Nah itu tahap awal itu. Sebelum munculnya pembul darah yang besar di kulit. Oke, berarti hati-hati ya kalau orang ukuran saiz sepatunya agak lebih gede. Ya, makanya ada itu juga remitas kalau beli, bukan remitas aja, fakta bahwa kita beli sepatu mendingan sore hari. Karena takutnya jangan, atau sore atau pagi katanya ya. Karena kalau sore hari itu cenderung kaki kita lebih besar sedikit. Iya. Karena itu dia. Kalau pagi mungkin karena masih dingin agak mengkerut kakinya. Bukan, karena kita tiduran, aliran darah kakinya lancar. Cairan itu terdenasi sempurna. Oh. Gitu, tiduran, lancar. Jadi pagi hari itu cenderung lebih kecil kaki kita. Oh, tapi yang dirasakan itu yang tadi. Punggul, segala macam itu. Punggul, keram kadang-kadang, dan bengkak kakinya. Itu sebagai manifestasi dari si katupnya yang lost itu atau gimana? Katupnya lost, aliran darahnya tidak lancar. Makanya ibaratnya tersisa cairan banyak di kaki. Tapi dia kayak proses membengkak gitu gak sih? Iya, membengkak. Oh, gitu. Itu pada tahap awal ya. Pada tahap akhir bisa bikin borok. Terus pecahnya pembul darah, pedarahan. Itu bisa. Seperti kemarin itu saya ketemu di emergency. Pecah pembul darahnya, ngalir terus. Jadi banyak pedarahan itu gampang sekali penanganannya. Tinggal diteken, kakinya dinaikkan. Aliran darahnya jadi lebih lancar, pedarahan berhenti. Ya, bengkaknya itu kan tadi salah satu risiko yang di mitos fakta, segmen mitos fakta kan ibu hamil. Ibu hamil juga kan sedang kakinya bengkak. Betul. Itu juga bisa berisiko. Ya, bengkaknya itu kan memang penekanan si janin di pembul darah vena yang di dalam perut. Jadi kan dari kaki ini mengalir menuju vena besar di perut, itu di bawahnya ditertekan biasa oleh janin. Nah, karena aliran darahnya tidak lancar, kakinya tersimpan cairan lebih. Makanya bengkak. Oke, oke, oke. Tapi kalau ngomongin varises, itu memang terjadi di kaki aja ya dok ya? Oh, banyak tempatnya. Ada varises di tempat lain. Kalau di perempuan tuh ada juga varises di rahim. Di laki-laki varises di biji kemaluan, kalau nama lainnya tuh adalah varikokel. Terus ada varises di esofagus pada orang yang sakit hepar atau sakit hati pada hepatitis gitu ya. Jadi varises itu intinya adalah kerusakan katuk vena yang manifestasinya adalah pelebaran pembul darah vena. Oke, manifestasinya pelebaran pembul darah vena. Tapi kan kalau di kaki itu kelihatan dong. Betul. Kalau di rahim mungkin di dalam nggak kelihatan ya gitu ya. Tapi kalau yang dilahirkan itu bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan, gejala klinisnya jelas. Gejalanya? Iya, kalau misalnya di rahim itu dia nyeri saat berhubungan, rasa berat di kandungannya, pegel itu ada. Terus di laki-laki kan emang rasa berat juga di kemaluannya. Terus mengganggu fertilitas orangnya menjadi tidak subur. Kalau di esofagus itu biasanya batuk darah. Muntah darah. Muntah darah ya. Kena pecah di varisasnya. Oke, karena selama ini kita tahunya varisasnya cuma di kaki. Iya, banyaknya memang di kaki. Paling kelihatan gitu ya. Paling kelihatan. Padahal ada tempat yang lain yang mungkin tidak terlihat tapi ternyata itu mengalami varisas ya. Dengan gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan seperti itu ya. Tapi kalau ngomongin varisas, dia ada jenisnya nggak sih? Atau jenisnya tergantung dari titik yang terjadinya tadi? Ada jenis, ada gradingnya memang kan. Oh, gradingnya. Iya, ada satu sampai lima. Yang lima itu adalah borok yang tidak kunjung sembuh pada varisas. Borok atau ulkus atau luka. Bisa jadi borok? Yes. Dari yang kayak pembuluh darah yang bekak bisa jadi borok? Betul. Di bawahnya itu perubahan warna kulit menjadi kehitaman. Baru nanti di bawahnya lagi hanya pelebaran. Dan paling ringan kan kayak biru-biru. Sedikit saja di permukaan kulit. Itu grep awal. Oh, oke. Itu grep awal. Kadangkala kita ngeliat, ini bukan ngomongin ras ya. Tapi ada tuh yang kalau kulit putih bening. Itu kan kelihatan. Itu maksudnya itu urat, sarap, pembuluh darah atau itu potensi? Ada juga sih memang bukan. Bukan karena varisas cuman emang kayak aquarium kulitnya ya kelihatan gitu ya. Saking putih beningnya gitu ya. Memang itu kita harus cek lagi. Karena kan harus ada bukti dari pemeriksaan bahwa itu memang varisas berupa USG Doppler. Kita lihat katupnya jebal atau tidak. Peleba ukurannya berapa besar gitu. Dari situ kita tentu, oh ini grep berapa. Apakah bisa di terapi konservatif atau harus di tindakan operatif. Tapi kalau yang di grade 1 itu yang apa? Di titik mana orang bisa aware bahwa, oh ini grade 1 jangan sampai lanjut ke grade 2 sampai grade 5. Keluhannya. Kan tadi keluhan utamanya kan dari pegel dan bengkak. Setelah beraktivitas malam hari gitu. Jadi kalau dia udah pegel bengkak terus dilihat ada perubahan warna di kulitnya. Pembuliran udah muncul. Nah itu grade 1. Nanti kalau dia mulai besar seperti kita terlihat itu, itu grade 2. Kakinya udah mulai, bengkaknya udah jelas itu grade 3. Ada perubahan warna grade 4. Terus grade 5 itu ada ulkus atau borok di kakinya. Itu maksudnya ulkusnya kelihatan di luar? Betul, betul. Bisa dilihat? Bisa dilihat. Ada luka awalnya kah? Lukanya justru karena varisesnya. Oh gitu. Dia akan berkembang menjadi varises. Ulkus maksudnya, dari varises jadi ulkus. Pada grade 5. Dari yang cuma menonjol-nonjol itu tiba-tiba lu jadi ulkus gitu ya? Nah jadi sebenarnya varises itu bukan murni masalah kosmetik. Ada dasar penyakit di belakangnya. Oh oke. Dan pada tahap yang lanjut, itu bisa sampai menyebabkan kematian. Aduh serem banget ya dok ya. Nanti kita bahas di setempat selanjutnya. Kenapa airnya varises bisa menyebabkan kematian. Dari yang kita lihat secara estetik gak indah ternyata bisa menyebabkan kematian. Betul. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh di 021-290-32-144 atau DM Instagram kami di at the family. Kami akan kembali saat lagi. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara yang tepat untuk menangani varises. Nah kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-144 atau DM Instagram kami di at the family. Kita masih bersama dengan Dr. Marolo Pardede SPBTKVKMH, dokter spesialis bedah thorax, kardiak, dan vaskular dari rumah sakit IMC Cikarang. Oke Dr. Marolo Pardede SPBTKVKMH, kita lanjut lagi. Kalau orang udah mengalami varises gitu ya, tapi sebelum itu aku mau tanya, orang yang mengalami varises kayak di kaki muncul itu kalau buat berjalan lari segala macam, kerasa sakit gak sih dok? Enggak, varises tidak menyebabkan sakit. Keluhannya bengkak dan pegel. Oh. Iya, tidak menyebabkan sakit. Bengkaknya di pegel. Kecuali dia udah grade 5 yang udah ulkus, itu kan demam, sakit ada. Tapi pada tahap-tah awal sih gak, gak begini sakit. Oh berarti? Kalau kita yang liat dia kayak nyeri ya gitu, nyeri banget. Dia gak nyeri. Oh gak, kerasa sama sekali ya. Hanya pegel-pegel aja sama bengkak. Bengkaknya di pembuluh darah yang nonjol atau di kakinya juga ikut bengkak? Kakinya bengkak. Jadi kalau ditekan di darah, apa namanya, tulang keringnya itu seperti masuk. Oh kalau kita kan langsung cetok-cetok gitu ya. Kalau kita kan gak, 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 gak kayak bukan. Gak besok gitu ya. Itu kayak neken busa dia, tapi tetap tercetak jari kita. Itu bengkaknya situ. Oke, 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 oke ya. Oke, berarti tidak ngerasa sakit. Nah, kalau dibilang, apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang mengalami varises? Ada gak sih maksudnya do's and don'ts-nya ketika orang sudah mengalami varises? Oh, lebih ke enggaknya mungkin ya. Kalau yang enggaknya itu gak boleh begini, gak boleh begitu. Ada aturan-aturan atau larangan-larangan atau apa ya, pantangan ketika orang sudah di-diagnosis bahwa orang ini mengalami varises. Pak, bu, gak boleh begini, gak boleh begitu. Atau bisa beraktifitas. Karena kan kita pikirannya gak boleh begini, begitu. Karena kita pikirannya adalah orang ini kayaknya sakit tuh. Karena varises kayak, kita kan berdiri gitu ya. Kayak neken, aduh. Ibarat katanya kita kan kayak ngeden gitu ya. Kan sakit seperti itu. Nah, kalau untuk varises ada gak don'ts-nya gitu? Oke, sebenarnya adalah don'ts-nya itu jangan sampai dia bertambah grade-nya. Dari grade 2 ke grade 3, bahkan ke grade 5. Itu yang kita cegah. Jadi don'ts-nya apa? Perbaiki sirkulasi di kakinya. Pada tahap awal, kita sangat menganjurkan untuk dilakukan olahraga ya. Olahraga untuk memperbaiki ototnya, pertama. Yang kedua, setiap dia beraktifitas gunakanlah stocking kompresi untuk memperbaiki aliran darahnya. Jangan sampai dia bertambah grade-nya. Dan jika sudah grade 3 sampai dengan ke atas, sebaiknya dilakukan tindakan operatif untuk memperbaiki sirkulasi pembulan darahnya. Jangan sampai tadi bisa menyebabkan hal yang terburuk. Stocking apa tadi dok? Stocking kompresi. Bukan stocking yang buat perempuan kecantikan. Jadi memang dia di-design supaya tekanan di kakinya itu tinggi, sehingga mendorong aliran darahnya lebih lancar. Itu bisa dipakai orang yang mengalami varices untuk harian itu bisa nggak sih? Boleh. Pada orang yang tidak terkena varices pun bisa dipakai setiap hari. Oh gitu. Untuk mencegah. Seperti saya kan misalnya, saya operasi jantung nih misalnya. Itu kan akan berdiri sampai 4 sampai 5 jam. Itu saya kan pakai. Karena kalau saya nggak pakai itu setelah operasi jantung, saya akan pegel sekali kakinya. Ya karena itu, karena posisi saya diem, tekanan di vanya tinggi dan itu rasanya pegel. Nah itu dia pegelnya. Makanya saya akan pakai stocking kompresi untuk mencegah terjadinya varices yang lebih parah. Oke berarti untuk pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang memang membutuhkan kinerja kaki gitu ya, perlu banget ya dokter? Yang stagnan kakinya. Yang duduk saja atau banyak berdiri saja. Kalau dia duduk tuh kemudian jalan, beraktifitas enggak, enggak perlu. Tapi kalau misalnya orang nge-gym tuh dok, nge-gym kan ada kayak semisal leg day-nya gitu ya. Itu sering juga kita yang melihat, nggak tahu itu stocking kompresi atau bukan sih, warna hitam lah segala macam gitu ya. Yang benar-benar ngetet banget, nggak tahu itu dia pakai kompresi ya atau bukan. Itu perlu menggunakan itu juga. Karena kan pasti tekanannya juga lumayan tinggi, apalagi kalau bebannya luar biasa berat tuh dok. Ya kan, tapi orang nge-gym itu tekanan sebentar. Mungkin hanya, misalnya satu set 6 repetisi gitu ya, 6 repetisi itu paling mungkin enggak sampai 2 menit. Nah dibandingkan orang yang duduk saja, berdiri saja dalam waktu berjam-jam. Itu enggak masalah. Dan memang kan cycling misalnya, itu kan banyak juga yang menggunakan compression garment kan di kakinya. Itu juga lebih baik, sangat disarankan. Cuma pada orang nge-gym sih jarang bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Ya nggak mungkin dia gini-gini sejam, bogol banget ya. Memang kan waktu dia menekan beban itu, tekanan di fan-nya kan tinggi. Cuma kan hanya berlangsung paling 1-2 menit gitu. Nggak sampai 4 jam kayak dokter operasi ya gitu ya. Oke, tapi sebenarnya kalau kita ngomong varises, meskipun terlihat seram gitu ya, itu sebenarnya dia bisa jadi ya. Kita ngomong sisi berkebalikan nih. Apakah ada satu kondisi kesehatan tertentu yang akhirnya bisa jadi membuat atau menyebabkan atau memperburuk kondisi varises. Atau bisa dibalik nih, dari varises justru akhirnya bisa menyebabkan komplikasi yang lain. Jadi kita berbicara komplikasi dari yang A bisa menyebabkan si varises atau varises justru malah bisa menyebabkan menjelak layang lain-lain. Karena kita kan ngomongin darah ya, pembuluh darah itu kan ratkatannya dengan seluruh tubuh tuh dok gimana. Ya betul. Biasanya sih kalau yang menyebabkan dari penyakit menyebabkan varises itu biasanya kegagalan pompa jantung. Pada orang yang sakit jantung misalnya itu kan pompanya lemah. Otomatis tekanan di kakinya tinggi, aliran darah bariknya kan terganggu. Itu bisa kakinya bengkak, lama-kelamaan bisa terjadi varises. Dan yang dari varises menyebabkan yang lain itu banyak. Yang tadi, yang seperti kita omongkan bisa bikin borok ya. Bahkan sampai dengan kematian karena adanya bekuan darah dalam pembuluh darah venanya yang ikut lepas dan nyantol di paru. Sehingga orangnya susah sekali bernafas. Itu yang terparahnya. Oke, tapi yang jadi benar itu kayak sampai grade 5 sampai terjadi ulkus itu dari grade 1. Kan tadi pagal-pagal, bengkak, segala macem. Itu berapa lama sih? Maksudnya dari grade 1 ke grade 2 kan itu yang jadi pertanyaan juga ya. Kayak sampai ke grade 5 itu kan serem banget tahun sebelah. Jangan sampai ke situ gitu ya. Dari grade 1 yang mulai kayak pagal-pagal, bengkak, segala macem. Dia akan terus lanjut ke grade 2 dan seterusnya 3, 4 sampai 5 ulkus. Atau seperti apa dan waktunya bisa berapa lama? Waktunya enggak ada patokan yang jelas. Kan tergantung aktivitas dia sehari-hari. Semakin dia enggak bergerak, semakin dia duduk saja atau berdiri saja, itu semakin cepat waktunya. Jadi memang problemnya itu, semakin dia diem saja kan tekanan vena makin tinggi. Katupnya makin jebol. Semakin banyak katup yang jebol, semakin jelek hasilnya. Semakin gampang untuk dia naik ke grade berikutnya. Tapi kalau katup yang jebol itu diiringi dengan berolahraga, enggak apa-apa dong? Justru kan olahraga itu kan memperbaiki aliran darahnya. Memperbaiki pompa ototnya gitu. Jadi diharapkan bisa menahan perburukan. Tapi tidak akan memperbaiki. Menahan perburukan. Menahan perburukan. Pada derajat tertentu memang harus ada tindakan dulu sebelum berolahraga. Karena kakinya menjadi enggak nyaman kan kalau berolahraga dengan varises yang besar. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Aku bacakan ya, ini dari Pak Zidan. Dok, di kaki saya bagian paha dan betis belakang ada varises. Oke, apakah varises yang tidak diobati bisa menyebabkan saya lumpuh? Nah, lumpuh loh nantinya. Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya dok. Lumpuh, kalau tadi sudah menyebabkan kematian ini lumpuh. Lebih serem gimana ini dok? Kalau lumpuh itu kan hubungannya dengan saraf biasanya. Jadi sarafnya dari tulang belakang itu kan otak mau nyuruh kita kaki bergerak. Nah, begitu ada problem di tulang belakang. Perintah dari otak itu tidak nyamak ke kaki otak orangnya lumpuh. Itu yang bisa menyebabkan lumpuh. Jadi varises hampir dapat dipastikan tidak menyebabkan kelumpuhan. Karena kan tidak ada hubungannya dengan putusnya perintah dari otak menuju ke kaki. Oh, gitu ya. Meskipun orang pikirnya kan, Inawizbillah ya, itu kan pembuluh darah. Tapi itu bisa pecah gitu? Bisa, pecah. Nah, kalau bisa pecah tidak akan lumpuh juga ya? Tidak, dia akan lemas saja. Lemas karena banyak kehilangan cairan berupa darah. Tapi ya biasanya pasti dia akan tekan. Itu sudah paling benar. Ada pedaran ditekan saja dengan kuat. Terus kakinya diangkat. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Zidan. Dan langsung harus segera ya konsultasi periksa ke dokter ya. Jangan sampai grade-nya tadi sampai kelima dan lain sebagainya ya. Semoga tidak sampai ke situ ya Pak Zidannya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, kita lanjut lagi. Ketika, let's say, sudah di grade 1 nih dok gitu ya. Sudah oke ya, pegel-pegel, bengkak, dan lain segala macam gitu ya. Kayaknya sudah pas nih dokter Marlop bilang begini. Kayaknya kondisinya sudah pas gitu. Itu ada nggak bisa penanganan sendiri di rumah? Biasa kan orang kalau ada pegel, bengkak, dikompres lah, dikasih apa lah, segala macam gitu. Ada nggak sih penanganan-penanganan simple yang mungkin bisa kita lakukan di awal? Atau sebenarnya kalau udah ke arah situ, udah nggak bisa ditangani sendiri di rumah. Harus langsung ke rumah sakit, ketemu dokter, ditangani gitu dok. Oke, penanganan paling simple itu kan pertama perbaiki aliran darahnya. Contohnya paling gampang adalah begitu kita sampai rumah, kaki diangkat. Misalnya duduk di sofa, kasih ganjelan di depannya, kita tiduran, ditinggikan satu atau dua bantal. Itu akan sangat memperbaiki. Itu ayo udah menolong pada tahap awal ya. Kemudian kalau perlu silahkan googling, beli aja misalnya di e-commerce itu, stocking varises misalnya. Dipakai, itu udah sangat menolong pada tahap-tahap awal. Dan memang sebaiknya sih kontrol ya, biar kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, kerusakan venanya bagaimana. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya ngobrolin sepetar varises. Baik pemirsa, bagi anda yang masih punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021-29032-144 atau DM Instagram kami di attheifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Marolo Pardede, SPBDKVKMH, dokter spesialis beda torax, kardiak, dan vaskular dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, sebelum lanjut, ini ada penelpon kita siapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya Ibu Lani dari Jakarta Barat. Ibu Lani di Jakarta Barat. Silahkan, Bu Lani, mau tanya apa ke Dr. Marolo? Iya. Pagi, dok. Pagi. Suami saya kan ada feri kokel dari tahun 99, antara 99, 2000. Oke. Tapi sampai sekarang nggak diapa-apain. Terus tahun kemarin, bulan Oktober gitu, kita WSG. Sekarang di prostatnya ada kista. Apa itu pengaruh dari sana ya? Oke, sebelum dijawab, ada yang ditanyakan dok? Atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, Ibu Lani, kita akan coba jawab ya. Terima kasih ya, Ibu Lani ya. Semoga suaminya juga terima kasih kembali, Ibu Lani ya. Oke, silahkan dok, gimana nih? Oke, tidak ada hubungannya antara prostat dengan pari kokel. Itu ada dua... Dua yang berbeda. Berbeda, iya. Prostat itu memang seperti anugerah buat laki-laki. Karena kemungkinan besar akan terjadi pada sebagian besar laki-laki di atas umur 60-70 tahun. Tapi kalau itu yang pembesaran jinak ya. Tapi kalau kista mungkin ada sebab yang lain. Itu bisa lebih ditanyakan ke teman-teman di urologis. Kalau pari kokel itu ada penyakit pembuli ravenanya. Itu strukturnya jauh berbeda. Oke, tapi tadi pari kokelnya suaminya Ibu Lani ini dari tahun 19-19 2000. Itu berarti 20 tahun lebih. Itu maksudnya kondisi yang boleh dibiarkan saja atau harus dilakukan sesuatu? Mungkin dia tidak ada keluhan. Keluhan utamanya adalah invertil biasanya. Mungkin dia sudah punya anak. Sehingga mungkin ibunya tidak... Tidak ada program lagi lah ya. Jadi tidak masalah. Selama si suaminya tidak mengeluhkan hal yang lain. Biasanya berat dan rasa pegel itu. Itu baru bisa kita bantu tindak. Kalau saya akan pekerjakannya dengan embolisasi pada pembuli ravenanya di kamar katorisasi. Kalau teman dari urologis itu akan dilakukan ligasi. Namanya mikroligasi. Kesehatannya kecil sekali itu akan diikat. Aman. Jadi tindakannya sama-sama aman. Tapi perlu dilakukan sesuatu tidak sama varikokalnya? Selama tidak ada keluhan tidak perlu. Oke. Kecuali ada keluhan ya. Berarti kalau tadi ada key study prostatnya bukan ke dokter Marolop? Iya. Itu ke urologis teman-teman. Ke urologis ya. Oke. Nanti mungkin kalau bulan ini mau tanya-tanya lebih lanjut. Boleh hubungi dokter Marolop ya di media sosialnya. Ada ya dok ya? Ada. Karena nanti ngobrol-ngobrol lebih intens lagi ya. Karena sekarang kan terbatas waktu gitu ya dok ya. Oke. Search aja tunggu. Marolop per day-day gitu ya. Nanti pasti ketemu. Oke. Sekarang kita ke pengobatan. Kalau untuk varises ini sendiri pengobatannya apa aja? Maksudnya kan itu sudah menonjol tuh. Diapain biar bisa kembangsa alamnya kempes gitu. Bisa nggak sih kempes dan akhirnya kembali seperti semula? Iya. Bisa. Pengobatannya pada tahap yang harus dioperasi ya. Pada tahap awal kan kita tadi konservatif dengan stalking, olahraga, dan lain-lain. Kalau sudah lanjut harus ada tindakan. Itu bisa dilakukan ablasi dengan laser, dengan radiofrekuensi, atau dilakukan glue. Kalau zaman dulu kan disayat, dibetot ibaratnya ya. Ditarik pembuluh darahnya ya. Tapi zaman sekarang itu kita lakukan tindakan dengan laser tanpa sayatan. Hanya dengan memasukkan katheter ke pembuluh darah venanya, kita akan ablasi. Seakan-akan varisasnya dibuang. Tapi pembuluh darahnya masih di situ kan? Masih di situ. Tapi dia menjadi tidak ada lagi. Dan alirannya menjadi lebih lancar. Tidak ada lagi dalam artinya dia nggak bengkak lagi gitu ya? Nah, sebenarnya varas itu terjadi dari vena dalam, dia reflux atau keluar ke permukaan. Nah, dari hubungan antara vena dalamnya dan permukaan ini yang kita hilangkan. Supaya dia dipaksa naik menuju ke jantung alirannya. Tidak ada kesempatan untuk reflux ke permukaan. Itu yang kita hilangkan dengan laser atau glue atau radiofrekuensi. Di ablasi intinya. Oke, dengan treatment itu ada nggak? Maksudnya mentok maksimal kalau kayak let's say kanker itu kan stadium berapa gitu. Nah, kalau ini gradingnya? Bisa di semua grade. Cuma yang pada tahap awal kan kita sarankan tidak lakukan apa-apa. Bisa di konservatif. Pada tahap misalnya grade 3 ke atas dengan keluhan yang jelas bisa kita bantu dengan ablasi. Keluhan itu pegel itu biasanya. Dan pada tahap yang lima yang udah ada ulkus itu penyembuhannya signifikan. Biasanya nggak sembuh-sembuh berbulan-bulan begitu kita laser misalnya. Itu dua minggu aja udah kering misalnya lukanya. Oke, nah oke ya. Sekarang katakanlah udah melakukan tindakan nih ya pengobatan. Udah hilang tuh varisesnya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya kan pembuluh darahnya dia di awal-awal tadi kita bilang udah kendor gitu ya. Nah, ketika sudah melakukan tindakan ini pembuluh darahnya bisa kencang lagi kah? Atau masih kondisi tersebut sehingga kita ngomong rekuren gitu ya. Bisa rekuren nggak sih? Bisa kambuh lagi nggak sih gitu? Ada kemungkinan dua sampai tiga persen dia akan rekanalisasi. Bisa. Cuma sangat kecil kemungkinannya. Itu bisa terjadi lagi karena apa? Faktor risikonya bisa jadi karena hal-hal yang kita sebutkan tadi atau mungkin? Masih tetap sedentari, tidak berolahraga, hanya duduk atau berdiri saja. High heelsnya nggak pernah dicopot. Kalau saya anjurkan kepastiannya sudah seperti itu ya. Ibu, kalau mau tampil cantik silahkan. Misalnya ibu pakai high heelsnya dari mobil menuju kantor. Di kantor gunakanlah flat shoes. Nanti kalau mau meeting boleh dipakai lagi gitu. Jadi itu akan mengurangi beban di kakinya jauh. Oke, ini mungkin pertanyaan dari banyak perempuan ya, banyak wanita. Kita tinggal di Jakarta dan sekitarnya dimana ya oke lah bisnis women tuh banyak banget ya. Dimana mereka, mungkin mereka tidak menginginkan tapi karena tuntutan pekerjaan harus 9 to 5 tuh mereka pakai high heels seperti itu. Kalau akhirnya bisa diakali dengan apa sih? Maksudnya dengan stocking kompresi tadi atau gimana? Bisa diakali dengan stocking kompresi dan banyak bergerak. Saya pikir tidak mesti harus pakai high heels terus ya. Waktu dia di behind desk kan bisa ganti dengan flat shoes. Dan misalnya kalau mau mobile lagi, ke tempat meeting atau ketemu bosnya atau ketemu kliennya, baru dipakai lagi high heelsnya. Saya sangat anjurkan seperti itu. Oh oke, jadi apa ya? Kalau di kantor saja, misalnya mau ambil kopi, misalnya kan pakailah flat shoes. Oke 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 ya. Jadi ini ya pinter-pinternya kita lah ya untuk mengakali gitu ya. Mencari kondisi situasinya. Karena memang itu jadi tantangan terbesar juga ya kalau ngomongin wanita, karir dengan ya harus pakai high heels. Meskipun ada beberapa kondisi yang lain juga. Tapi efektif banget gak sih dong pakai stocking kompresi itu? Sangat efektif. Efektif ya. Pada tahap awal ya, grade-grade awal. Tapi kalau udah varises pakai stocking kompresi gimana? Iya, kita tujuan kan mencegah supaya jangan bertambah buruk. Dari grade 1 ke 2, 2 ke 3, kalau 3 ke atas dengan keluhan yang jelas, sebaiknya dikerjakan sesuatu. Dikerjakan sesuatu. Tapi kalau udah varises ini dong pakai stocking kompresi, dia kelihatan gak sih timbul-timbulnya gitu? Kan dia nutupi seperti stocking pada umumnya, pada wanita yang pakai. Oh berarti dia bisa camouflage ya? Camouflage. Tampak mulus. Tampak mulus ya. Oke, thank you dok sudah berbagi hari ini kita banyak pengetahuan seputar varises. Semoga yang tidak varises, ya jangan sampai varises. Yang varises bisa segera diobati, nanti bisa kontek-kontek sama Dr. Marolop gitu ya. Thank you ya dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit IMC Cikarang ya dok ya. Terima kasih. Oke, pemirsa itu tadi berbincangan kita dengan Dr. Marolop. Semoga bermanfaat ya. Saya Radimadiyah Sbamir. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan selamat hari raya nyepi bagi Anda yang merayakan dan siap-siap untuk menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang juga menjalankan. Saya Radimadiyah Sbamir. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.